Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di story 69 Kita lanjut guys Untuk part 7 Tutorial bangun rumah Kita akan Membahas atau Membuat kusen guys Kalau Waktunya mungkin kita akan Sekalian pintunya guys Oke kita langsung aja guys Silahkan simak videonya Oke guys kita langsung Ini penampakan di part sebelumnya Kita akan bikin Kusennya guys Kita ke Air kusen dulu guys Kita bikin rectangle Kita group dulu guys Kita offset Ketebalan kusen Saya bikin di 8 cm Untuk pintu Kita hapus bagian bawahnya guys Kita hapus Nah ini kusen Kita push pull ke belakang guys Sesuai dengan Tebal kusennya Saya coba bikin 10 cm guys Ketebalan kusennya Kusen pintu Kalau untuk cepat Kalau pintunya sama Tinggal Sampean copy Kalian copy Nunggu Kita geserkan Ke Bagian Tengah Sedikit guys Biar Kelihatan Cantik guys Selanjutnya Saya akan Coba bikin Jendelanya guys Sama seperti tadi Prosesnya guys Saya akan Coba Bagi dua Kita grouping dulu Saya bikin 30 cm Atau 25 cm Cukup Untuk Lubang angin Biasa Kita offset 6 atau 8 cm Saya bikin 6 cm Disini guys 6 cm Kusen Jendelanya Silahkan Anda Rapihkan Guys Untuk Yang Sudah Senior Mungkin Ada Teknik Teknik Tertentu Untuk Bikin Cepat Silahkan Kalian Tonton Juga Kalau Kalian Rajin Mungkin Ini bisa Disimpan Nanti Untuk Project Project Yang Lainnya Kita Tinggal Import Atau Copy Paste Ini Saya Bikin Dari Awal Biar Nanti Lebih Paham Lagi Cara Membikin Lainnya Lanjut Ke Seluruh Kita Bikin Seperti Ini Sambil Merokok Guys Tarik Sama Kurang Lebih 10 Sent Guys Tuna Apa Kosen Tebal Tuna 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 Maaf Belum Guys Ini Untuk Lubang Angin Tuna Tuna Saya Lupa Bikin Oke Kita Bikin Misus Usulan Nah itu Seperti Itu Nanti Ini Sama Juga Guys Dengan Prosesnya Dengan Yang Tadi Bikin Bikin Lubang Angin Tuna � Tuna 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 oke kita hapus ke belakang sesuaikan sama dengan yang tadi 10 cm kita percepat guys karena prosesnya sama kita skip dulu jangan lupa digroup dulu guys biar gampang ngeditnya nanti kita break dulu guys kita lanjut ke part berikutnya prosesnya sama nanti pintu dalam juga seperti itu kamar mandi hanya hanya memberikan sampel pembuatannya oke guys tunggu video berikutnya terima kasih